Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahdhanimbo dan disini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara penggunaan Autodesk CFD atau Computational Fluid Dynamics. Untuk di tahap pertama ini saya akan mencoba menjelaskan tentang cara menggunakan CFD dengan model format SKP. Disini kita akan klik Browse dan disini kita akan memilih salah satu model yang sudah dibuat dengan format SKP. Kita klik Open, kemudian untuk nama kita beri judul apa saja. Misalkan seperti ini, kemudian untuk pilihan optionnya kita hanya bisa menggunakan service wrap untuk model yang menggunakan SKP. Kita akan tunggu untuk modelnya ditransfer ke dalam Autodesk CFD. Untuk Autodesk CFD ini sendiri, pilihan formatnya terbatas untuk model yang bisa diimport. Salah satunya adalah SKP dan SAT. Untuk SAT, saya rasa lebih detail daripada SKP. Namun SKP dapat juga digunakan sebagai salah satu cara untuk memodelkan CFD dengan waktu yang lebih cepat. Terutama karena sebagian besar sudah bisa membuat model dengan format SKP. Setelah muncul seperti ini, maka hal pertama yang kita lakukan adalah dengan membuat external volume. Disini kita membuat area udara di sekeliling model kita sehingga bisa di simulasikan dengan CFD selayaknya peredaran udara atau angin di dalam lingkungan model. Disini kita akan mensnap semua border dari modelnya sendiri. Kemudian setelah kita snap semuanya, kita akan melebihkan sedikit dari masing-masing sisi model dan juga atasnya. Kita disini bisa menggunakan gizmo ini atau juga kita bisa menggunakan offset yang ada di kiri ini. Setelah selesai, kita bisa close dan kita bisa cek untuk resolution factor. Ini akan menentukan seberapa tajam untuk server-serab yang akan kita buat di sekeliling model kita. Nah, kekurangan dari format SKP adalah diseringkali model yang di server-serab itu terlalu kecil atau terlalu detail untuk bukaannya, sehingga server-serab yang dihasilkan itu bergantung pada jumlah poligon yang di-generate di atas service model yang tersedia. Jadi misalkan bukaannya terlalu kecil, maka seringkali itu tidak akan terdeteksi dalam model. Di sini kita bisa lihat untuk resolution factor-nya itu ada 2,5. Di sini bisa kita geser ke kiri untuk model yang lebih cepat namun tidak detail atau lebih kanan untuk yang lebih detail namun akan melambatkan proses render. Kemudian kita akan generate wrap, dan di sini kita akan menunggu. Setelah selesai proses wrap generation, maka ini yang akan disajikan pada layar. Setelah ini, ini berarti untuk border di luar dari model yang telah kita buat sudah ada, dan dari sini kita bisa transfer wrap untuk menuju ke area simulasi. Setelah semuanya selesai, kita di sini bisa langsung menuju ke material editing. Jadi di sini kita klik materials, kemudian di sini kita ada beberapa material atau volume yang sifatnya unassigned atau belum dijadikan material apapun. Dan ini semua volume, semua material yang ada harus di kategorikan sesuai yang kita mau. Misalkan di sini kita punya beberapa volume, kita bisa klik masing-masing, dan ini kalau misalkan terselect maka akan berubah warnanya menjadi merah. seperti ini. Misalkan tidak ada yang menjadi merah, kecuali nomor 6, berarti nomor 6 ini adalah airspace yang tadi kita generate dengan menggunakan wrap. dari sini kita bisa klik untuk edit, dan di sini kita bisa set sebagai fluid, tipenya bisa fluid atau solid, yang lain. Saat ini kita akan menggunakan fluid dan air atau udara. Di sini kita apply, kemudian kita akan memiliki satu volume yang merupakan volume udara. Untuk melihat model di dalamnya, kita bisa klik kanan, kemudian kita klik outline. Maka yang ada di dalamnya akan terlihat. Bisa dilihat konsekuensi dari penggunaan format SKP di sini, kalau wrap yang di generate itu tidak sepenuhnya tajam atau rapi. Bisa dilihat di sini banyak sekali service yang tidak rata, namun ini untuk simulasi yang cepat dan menggunakan format SKP dapat dirasa cukup. Terutama jika hanya ingin simulasi arah angin dan juga kecepatan angin. Untuk yang unsigned, kita bisa klik, kemudian hold shift, dan klik yang paling bawah. Kemudian kita klik kanan, dan kita edit. Maka semua volume ini akan di-assign ke satu material. Bisa di-set menjadi material yang berbeda, namun kali ini kita akan membuat satu material yang sama. Dengan menggunakan solid, dan di sini kita akan set sebagai concrete. Walaupun sudah di-assign, kita bisa mengedit secara individual. Masa-masa yang ingin kita ubah, misalkan jenisnya. Dan ini nanti akan mempengaruhi beberapa hal, terutama pada friction dan heat generation. Cuma untuk kali ini mungkin tidak terlalu diperlukan, sehingga kita akan lanjut ke proses berikutnya yaitu boundary condition. Di boundary condition ini adalah saat kita untuk memberikan arah angin dan juga kecepatan. Jadi di sini ada suatu airspace yang kita bisa masukkan angin dari keempat arah yang kita punya. Karena limitasi dari format SKP, maka kita tidak bisa memberikan arah angin yang terlokalisir di salah satu bukaan. Namun di sini kita hanya bisa menggunakan arah angin eksterior, seperti itu, untuk disimulasikan dalam program ini. Di sini saya akan mensimulasikan satu ruangan dengan bukaan yang di depannya terdapat banyak obstacle. Nah di sini saya mensimulasikan beberapa masa bangunan lain dan juga seperti batang-batang pohon di depannya. Di boundary condition kita klik surface, kita klik salah satu surface dan ketika surface ini terlihat orangnya, ketika di hover atau merah ketika tidak di hover. Maka itu sudah terselect dan kita bisa mengklik edit dan di sini kita bisa memasukkan udara. Di sini ada dua yang bisa dilakukan yaitu bisa memasukkan velocity atau bisa memasukkan volume flow rate. Untuk volume flow rate maka kita harus tahu seberapa volume yang masuk dalam area penampang ini dalam suatu waktu tertentu. Untuk velocity di sini lebih simple, lebih straightforward, tapi akan sangat bergantung pada luas penampang. Di sini kita menggunakan meter per second dan misalkan di sini kita memasukkan data kesempatan sebagai 3,5 meter per second. Kalau misalkan tidak bisa di assign seperti itu, mungkin kita bisa edit. Di velocitynya kita ubah menjadi angka yang lebih bulat dan seharusnya bisa kita assign seperti itu. Dari velocity normal, kemudian kita bisa ke arah sebaliknya. Kita menggunakan ini. Dan di arah yang berlawanan, ini akan menjadi area di mana angin akan keluar. Jadi di sini kita secara esensi, kita membuat satu wind tunnel di sini dengan module kita di tengahnya. Sehingga kita di sini bisa klik, kita bisa klik di select all dulu. Kemudian kita klik service yang sebelah ini. Dan kita di sini akan mengedit. Di sini kita akan menggunakan pressure dan kita akan memasukkan 0 pascal di sini. Kita klik apply. Setelah ini kita bisa langsung ke solve. Ini adalah iterasi. Jadi seberapa banyak pengulangan simulasi yang kita bisa lakukan. Untuk value defaultnya 100 cuma bisa dikurangin menjadi 50 untuk komputer-komputer yang terlalu berat atau takut untuk terlalu lama menjalankan simulasi. Sehingga untuk yang area kasus pada kasus ini saya akan menggunakan lima koliterasi. Kita cek untuk ini. Kalau misalkan kita menggunakan heat transfer dengan service yang lebih detail kita bisa menggunakan heat transfer. Untuk hal ini kita hanya menggunakan flow. Dan di sini kita bisa klik solve. Dan setelah ini kita menunggu sampai prosesnya selesai. Di output bar bawah sini nanti akan ada grafik yang menunjukkan proses iterasi tadi atau proses rendering setelah load seperti itu. Setelah ini saya akan tunggu dulu. Di sini kita bisa melihat kalau analisasi sedang bekerja. Dan sebelum grafik ini selesai. Sebelum proses simulasi dan iterasinya selesai. Jangan diubah-ubah atau diotak-otak terlebih dahulu. Karena itu bisa mengubah hasil dari simulasi tersebut. Sudah kita bisa lihat kalau prosesnya sedang berada pada iterasi ke-3, ke-4. Dan kita akan menunggu sampai selesai iterasi ke-50. Setelah mungkin 5 menit tergantung dari kompleksitas model. Setelah ada tulisan simulasi atau analisasi selesai maka kita bisa melihat hasilnya. Setelah ada tulisan analisis completed successfully maka kita di sini bisa segera menuju ke visualisasi hasil. Di sini kita memiliki sebuah model yang masih ditutupi oleh emas tadi. Kemudian kita bisa menggunakan planes. Ini yang paling umum untuk melihat persebaran flow angin dan kecepatan. Kita bisa menggunakan planes, kemudian kita add. Dan di sini kita bisa langsung melihat ada beberapa gradasi atau gradient dari kecepatan angin. Di sini kita bisa menggunakan gizmo yang ada di tengah untuk merotate plane dari visualisasi ini. Namun mungkin agak sedikit bermasalah di beberapa device jika menggunakan ini. Jadi kita bisa merotate dan mengubah posisinya dengan slide ini. Namun seringkali lebih aman jika menggunakan gizmo yang ada di tengah ini secara manual. Setelah ini kita bisa melihat adanya kecepatan angin yang berbeda-beda. Di sini kita menggunakan sekitar meter per detik. Dan di sini kita bisa mengubah unitnya menjadi meter per second dengan mengklik kanan di area legend atau legenda yang ada di sebelah kiri. Dengan melihat mata per detik ini kita bisa menganalisis atau membuat beberapa analisa tentang kecepatan angin yang ada pada model. Di sini kita juga bisa mengubah ketinggian dari visualisasi planner ini sesuai dengan apa yang kita inginkan untuk diperlihatkan seperti itu. Di sini kita bisa melihat bahwa di area luar itu terdapat kecepatan angin yang cukup tinggi. Jadi di sini kita memiliki input angin sebesar 3 meter per second. Kemudian di arah sini karena ada sedikit turbulensi, kita memiliki kecepatan angin yang dipercepat sekitar 5 sampai 5,6 meter per second. Dan di area belakang sini kita dapat melihat beberapa area dengan tekanan udara yang rendah dan kecepatan angin yang kecil sekitar 0 sampai 1,5 meter per second. Misalkan kita ingin melihat area di tengah bangunan ini secara lebih detail. Jadi kita bisa menggunakan model mini yang ada di sebelah kanan atas untuk merotret tinggal klik kanan. Seperti ini. Di klik kiri. Kita bisa menggunakan scroll untuk zoom dan untuk orbit kita bisa menahan shift sambil menahan mouse wheel. Kita bisa melihat tampilan atas dan di sini kita bisa melihat modelnya dan hasilnya. Di sini kita juga bisa mengubah tampilan dari hasil yang kita lihat. Kita bisa ditutup output bar nya. Seperti ini kita bisa klik kanan kemudian di options. Kita bisa mengklik user specified range dan di sini kita bisa geser slidernya ke arah kiri untuk lebih menunjukkan area interior. Seperti ini. Di sini kita bisa lihat kalau di area interior bangunan utama kita maka ada beberapa area-area yang memiliki kecepatan angin yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Dan di sini akan lebih jelas jika kita menurunkan batas atas dari velocity magnitude yang kita punya sekarang. Kita bisa close dan kita bisa zoom in. Di sini kita bisa melihat kalau ada perkutaran udara dari pojok ke arah depan ke bukaan pojok kanan atas. Di sini dengan kecepatan yang cukup tinggi pada bukaan namun kecepatan yang cukup rendah dan setelahnya a gentle breeze pada tengah-tengah ruangan di sini. Di sekitar 0,6 mata per second dan data ini bisa digunakan untuk assessment. Ada juga untuk penambahan faktor. Jadi di sini kita bisa klik faktor settings. Dan di sini kita bisa klik resultnya menggunakan velocity faktor. Dan di sini kita bisa melihat adanya arah-arah faktor dari angin. Jadi di sini kita tidak hanya melihat kecepatan angin namun juga arah dari angin tersebut. Di sini kita bisa ubah ukuran dari panah faktornya tersebut. Dan juga frekuensi atau kepadatan dari anak-anak panah faktor tersebut. Kita bisa memilih appearance yang shaded seperti yang tadi atau kita bisa pilih grid atau wireframe dan sebagainya. Kalau ini kita akan menggunakan shaded. Kita close dan di sini kita bisa melihat modelnya dengan tampilan aksonometri. Misalkan. Di sini kita bisa melihat bahwa anak-anak faktornya juga tidak hanya terbatas pada planar namun juga menunjukkan adanya perputaran angin secara kritikal. Kita bisa lihat di sini ada beberapa angin yang terdorong ke atas seperti ini. Dan beberapa data ini bisa digunakan tergantung pada aplikasi masing-masing. Ini juga masih bisa digerakkan ke atas dan ke bawah seperti ini. Karena ini merupakan model dengan bukaan yang sederhana maka hasilnya juga sederhana. Kita bisa melihat kalau di sini kita bisa menganalisis perputaran dari angin yang menerpa bukaan pada bangunan. Dan juga bisa meroket seperti ini. Zoom in. Kepidakkan dan kita bisa melihat adanya air intake dan angin yang berhombos keluar seperti ini. Untuk mematikannya tinggal kita klik faktor settings. Kemudian kita klik results none. Dan faktornya akan hilang. Ini juga bisa kita balikkan. Kita bisa kita reset. Kita klik close. Dan di sini kita bisa menggunakan satu alat yang mungkin cukup berguna jika ingin memetakkan partikel atau arah angin secara individual. Jadi kita menggunakan trace. Dan trace ini akan mengikuti planar jika ditempatkan. Namun jika planar yang disembunyikan maka akan mengikuti model secara 3 dimensi. Kita bisa tumpahkan di sini. Kita bisa add dulu. Kemudian kita bisa klik seperti ini dan tambahkan ke atas. Setelah ini kita bisa melihat adanya perputaran angin di dalam model. Seperti ini. Karena ini masih menggunakan ada beberapa area trace yang mengenai angin yang melewati bangunan yang lewat atas. Maka kita di sini memiliki hasil yang mixed di sini. Dari trace ini bisa kita matikan. Sedangkan kita turn out seperti ini. Kita bisa merisetnya. Sedangkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita ingin tunjukkan. Untuk kesetiaan situ ini semakin besar maka akan semakin rapat. Semakin besar maka akan semakin jarang-jarang. Makan akan lebih mudah pada beberapa komputer. Dan kita bisa melihat adanya hasil yang lebih bersih. Dan ini juga patut di perhatikan. Karena kita menggunakan model SKP maka untuk view dari modelnya sendiri. Jadi seringkali akan terhide seperti ini. Karena merupakan service wrap yang kita buat dari mesh tadi. Kita klik view. Seperti ini. Mungkin sangat terbatas dari visualisasinya. Kita matikan untuk bisa kita hapus. Mungkin sekian untuk format SKP. Setelah ini kita akan melihat cara menggunakan. Revit untuk membuat model yang dapat di import ke format SHT. Untuk analisis CFD yang sedikit lebih detail. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.